Intro Sahabat-sahabat Rema yang setia, salam jumpa dalam tayangan Rema di hari terakhir bulan Juli tahun 2023 ini. Pada edisi kali ini, saya ingin mengajak Anda berfokus pada hidup Santo Ignatius dari Loyola, pendiri tarikat Serikat Yesus, atau yang biasa kita sebut Yesuit. Renungan ini saya beri judul, Sebuah Keputusan Yang Mengubah Sejarah. Saya juga ingin menyambungkannya dengan kutipan Injil yang saya ambil dari rumus hari biasa, Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berapa banyak dari antara kita yang setiap membuka mata dari tidur di pagi hari, berharap akan ada sesuatu yang baru yang akan kita alami di hari itu. Berharap kita bisa membuat perbaikan dari pengalaman buruk di hari-hari kemarin, bisa mengambil sebuah keputusan positif untuk kebaikan masa depan kita. Santo yang kita peringat di hari ini adalah salah satu inspirasi dari orang yang berani mengambil keputusan besar yang bukan hanya mengubah total jalan hidupnya, melainkan juga menentukan jalan sejarah gereja dan sejarah keselamatan Allah. Ia lahir pada tahun 1491 dari keluarga bangsawan di Spanyol, anak bungsu dari 12 bersaudara, ibunya meninggal setelah melahirkannya. Pada masa remajanya, dia bekerja sebagai pelayan di kediaman kerabatnya, Juan Velázquez. Pada usia 16 tahun, ayahnya juga meninggal dunia. Sejak muda, dia tertarik dengan disiplin militer. Pada tahun 1521, Inigo, nama kecil Santo Ignatius, yang telah bergabung dalam ketenteraan, maju berperang melawan Perancis di daerah Pamplona. Dalam salah satu peperangan, sebuah bola meriam mengenai kaki kirinya. Ia bisa dipulihkan, tetapi lalu kaki kirinya tumbuh lebih pendek dari yang kanan. Karena luka-lukanya, Santo Ignatius dirawat di sebuah rumah sakit yang dijalankan oleh para biarawati. Mereka menyediakan bacaan untuk para pasien berupa kitab suci dan kisah-kisah para kudus. Dari bacaan-bacaan rohani inilah, Santo Ignatius tergugah untuk merenungkan kembali jalan hidupnya dan membuat sebuah keputusan besar yang mengubah disiplin militernya menjadi disiplin rohani. Dia kemudian menuliskan pengalaman rohaninya itu dalam sebuah buku berjudul Latihan Rohani. Dalam salah satu model latihannya, beliau membeberkan cara mengambil keputusan dengan merasakan reaksi hatinya ketika dihadapkan pada dua pilihan. Metode itu dikenal dengan discernment atau pembedaan roh. Pilihan yang keliru akan menimbulkan kekosongan dalam hati, sementara pilihan yang tepat akan mengubarkan sukacita. Teknik pembedaan roh ini kemudian banyak dipakai dalam setiap pembinaan rohani, baik di biara, seminari, maupun dalam kelompok awam. Di situ dilatih kejelian dan kepekaan, menangkap reaksi hati atas setiap pertimbangan-pertimbangan yang muncul di kepala kita. Bukan hanya sekedar memilih A atau B, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang buruk, mana yang lebih baik. Melainkan juga membangun kesadaran, bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita ambil sehari-haripun akan berdampak besar pada saat penentuan keputusan-keputusan yang lebih penting. Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35 berbicara tentang perkembangan kerajaan Allah atau sabda Tuhan. Yang mulai dari biji sesawi yang sangat kecil menjadi pohon yang besar. Bisa menjadi tempat hingga purung-purung di angkasa dan tepat berdeduh semua makhluk di darat. Kerajaan Allah digambarkan juga seperti ragi yang sedikit, tetapi mampu membuat seluruh adonan menjadi kamir atau ngembang kalau pinjam istilah ibu-ibu yang masak. Tentu proses dari biji yang sangat kecil menjadi pohon yang rindang dengan dedaunan yang rimbun itu tidak terjadi dalam semalam. Ada begitu banyak rangkaian pertumbuhan, perkembangan, mengatasi halangan dan rintangan, bertahan hidup, dan terus bertumbuh. Saya tidak bisa membayangkan bahwa dalam pertumbuhan sebuah pohon ada proses menimbang, ada proses menakar, memilih, dan akhirnya memutuskan. Mereka hanya bisa bertumbuh, mengakar, berkembang, atau mati dan mengering. Pada diri kita manusia ditawarkan berbagai pilihan dalam bertumbuh itu, dan semuanya mengandung konsekuensi. Pilihan-pilihan yang keliru akan menghadirkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak akan membahagiakan kita, membuat hati kosong, terluka, bersedih, bahkan sampai putus asa. Pilihan-pilihan yang tepat akan membawa perkembangan, membawa pertumbuhan, suka cita, daya cuang, semangat bertahan, dan akhirnya akan memberikan damai di hati kita. Saudari-saudara yang terkasih, mari belajar pada Santo Ignatius untuk jeli mendengarkan gerakan batin kita dalam menghadapi tawaran-tawaran atau percabangan jalan hidup yang harus kita pilih di depan kita. Mari lebih peka mengenali reaksi-reaksi hati kita ketika kita menimbang-nimbang keputusan, apalagi keputusan penting yang menentukan masa depan kita. Mari kita juga lebih kenal dengan reaksi-reaksi fisik kita ketika kita memutuskan sesuatu, adakah rasa nyaman ketika mengambil keputusan itu ataukah ada kegelisahan yang berkelanjutan ketika harus mengambil pilihan itu. Dari situ kita bisa membedakan roh apa yang bekerja di hati kita. Pengenalan ini juga bukan proses semalam jadi. Santo Ignatius mencapai pengenalan rohaninya setelah menjalani permenungan setidaknya satu bulan dalam retretnya dan bertahun-tahun studi teologi. Tetapi yang penting dibutuhkan adalah disiplin dan kesinambungan. Dan yang terutama adalah keinginan besar untuk memahami diri kita sendiri dengan berbagai macam dinamika gerakan batinnya. Kita selalu memohon bimbingan Allah dan perlindungannya. Sudah seharusnya kita juga melatih alat yang digunakan Tuhan untuk membimbing kita agar kita semakin cernih memahami kehendaknya. Alat itu adalah suara hati kita. Hari ini saya memohonkan berkat dari keluarga kudus supaya kita menjadi pribadi yang semakin cernih menangkap kehendak-kehendak Allah yang disuarakan melalui gerakan-gerakan batin kita. Untuk sahabat-sahabatku yang sewaktu dibaptis menyerahkan diri di bawah perlindungan Santo Ignatius saya ucapkan selamat pesta nama saya mohonkan juga berkat khusus untuk Anda sekalian di hari yang istimewa ini. Yesus Maria Yusuf terangilah kami lindungilah kami selamatkanlah kami Sampai jumpa Sahabat Krimah Sampai jumpa dalam program berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa